Sudara kami ajak Anda untuk mengawali Kalimantan Barat hari ini dengan informasi duka, mantan wakil Bupati Sanggau Haji Marahadan Siregar tutup usia meninggalkan 4 anak dan seorang istri. Semasa hidup almarhum dikenal sebagai orang suka bergaul dan termawan pada siapapun. Terima kasih. 2022 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggalkan seorang istri dengan 4 anak, salah seorang kerabat almarhum, A. Rahman Harhab mengatakan semasa hidup almarhum dikenal, suka bergaul pada siapapun. Bahkan almarhum aktif ikut dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, baik saat menjabat sebagai wakil Bupati maupun sudah tidak menjabat. Selain itu, sikap kedermawanan almarhum menurut A. Rahman patut menjadi contoh karena dalam membantu almarhum tidak membeda-bedakan. Baiklah, tidak memilih orang dia, siapapun orang dia. Baik dia waktu wakil Bupati pun begitu, sampai jauhnya pensiun pun. Inilah kehebatannya daripada almarhum. Jadi kita sangat kehilangan. Ya ini semua aktif. Di pengajian-pengajian tetap diada, tetap dihadir. Dia usahakan tetap diberada, ada di sana. Kebaikannya itu yang tidak bisa kita lupakan dia. Sesuai permintaan almarhum, sewaktu masih hidup dan keluarga sepakat untuk memakamkan almarhum di tanah kosong miliknya di kawasan Kecamatan Pontianak Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.